Intro Pengalaman saya sementara belajar topik etika dan peranaman ini Etika dan peranaman ini dia melajarkan berpikir dengan nilai-nilai yang sewakin terhakis Dalam kalangan anak pemuda pada zaman sekarang Jadi memang memang terbaik ini topik untuk kami belajar Dalam topik ini juga kami dapat belajar tentang definisi etika dan definisi peradaban Fokusnya terhadap peradaban barat, China, India, Asia, Tenggara Dan melalui topik ini juga kami belajar tentang pemikiran atau tokoh-tokoh Seperti sekretaris, 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 Aris Tongke Yang banyak memajar kami lah Ini memang best learning, memang bagus Banyak memajar kami nilai-nilai ya Dokter Sarah pun baik juga, bagus Sebab semua soalan kami terjawab dengan baik Terbaik dapat Terima kasih mengajar kami semua dokter Kalau begitu asyiknya, ini diberikan banyak Jadi, sebabnya saya boleh nampak itu menjadi orang aso Dan sejati, kita boleh perlukan kembangkan kebunan saya Contohnya, macam selalu kembang itu, kembang itu Jadi, sebab 4 dokter ada off-station dan sebagainya Terima kasih kerana diberi sama-sabar belajar So, kita boleh study, boleh diberi sama-sabar belajar Dan sebut saja itu ramai saya agak Terima kasih kerana diberi sama-sabar belajar Apa kesimpulannya, adalah Ecos ini sangat penting dan sangat baiklah untuk kita memahami Bagaimana peradaban, bagaimana progresif kita punya sejarah Terima kasih kerana diberi sama-sabar sejarah Sampai di zaman moden sekarang Jadi, yang dapat membantu kita Jadi, penjaga kita macam mana kita Membuat diri kita lah Meningkat dewasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Pak Enda, daripada kumpulan P Jadi, apa yang akan saya terpaksaikan ini Adalah perbaikan maksud dan keras ini Jadi, dalam produk pengalaman masuk belajar Dari pusat setilah, banyak mulia saya dapat belajar Antara ini, yang pertama saya dapat belajar Tentang etika, ramai pun saya punya etika Dan peradaban, jadi yang pertama saya sering ajak Dan dapat etika di dalam berbagai kaum Dan amkan asli seperti semua dapat dihargikan di kaum Layu, ciwi, indigasi dan sebagainya Jadi, kami belajar untuk melakukan pelbagai aktiviti Seperti buat video, rakaman, buat isaman Semua dalam berkumpulan dari Lepas kembali, tekan mengerakkan Kumpulan yang sedap terakhir Tidak kira bangsa dan agama kami Seterusnya, saya belajar memperajar satu Sebagai contoh, undang-undang dan juga faktoran Tanah layu, seterusnya malam dunia Benda-benda yang menyebabkan undang-undang secara seorang Maksudnya, bukan berterasan kepada muku semata-mata Jadi, ada adik jenia yang akan datang Dah je gerak daripada pihak luar Jangan lupa, ambillah sabbat ini di bawah pengajaran Dr. Sarah Kinas Sekarang, anda akan berani Satu cabaran yang sangat merupakan dan memuaskan Karena umumnya, cari pengajaran dokter sangat berkesan Bagaimana dokter menggunakan Semua bagai cara video, terapis kursus, semuanya Dan juga cara melayalah bagi muku tanpa panjang Untuk mengakses input Dari sabjek ini Sebenarnya, sabjek Kita kan, itu sangat berguna untuk kita semua Bagi kita dapat belajar sebagai ilmu Dan kita dapat berjauh bersama-sama Dari bangsa, negeri mana Kursus apa So, nangisah apa Terusnya, apa yang saya dapat simpulkan Magi sabjek Etika dan peradaban ini adalah Kursus sabjek yang lengkap dengan Tata cara kehidupan, keagamaan, pensejarahan Dan berbagai pengetahuan abu Saya berasa sangat gembira Belajar dengan Dr. Sarah Di mana di sini saya mempelajari Tentang pelbagai ilmu yang bukan ada dalam subjek ini Contohnya, Dr. Sarah berkongsikan tentang Ada istiadat di negara-negara yang lain Di mana saya tak tahu Dan saya berasa Dr. ini boleh kuanti lagi Mengajar tentang ilmu-ilmu yang kami tak tahu ini Agar pelajar semua dapat Maka maktambahan tentang subjek Saya rasa sangat lebih dia mempelajari Tentang tersebut Saya ingin mengucapkan Terima kasih atas Kami dalam subjek selama Sepanjang semester ini Apa yang saya dapat dalam kelas ini adalah Belajar berifikat Contohnya Menghormati masa Dan dalam kelas Ketika ada masanya Seterusnya Menghargai pelbagai bangsa Saya berkongsi Saya berkongsi Saya berkongsi Saya berkongsi Saya berkongsi Saya dapat menghargai pelajar ini adalah Salah pelajar yang menandu Tugasan examen yang diberikan Iaitu tugasan video Di situ Ada tiga jenis video yang terkena buat Dan salah satunya Ada yang dari sendiri pengaruh sosial Etika Dan juga cerita rakyat Di situ Mari ke tugasan video tersebut Kita sebagai para dapat Ia ada pelbagai jenis Iaitu bahkan Ada dalam diri pelajar Ada yang berlakon Ada yang mengacara Buat macam-macam Tentu-tentu Agar di situ Kita dapatkan Pembanggaan bakat Nampak di asas Dan ada siwat kawan Yang kita tak faham Kau dia pandai berlaku Jadi bagi saya Saya rasa terasa Terus dapat Bantu para pelajar Untuk menajukan bakat Kenapa saya Alfa Saya rasa Dari Dr. Sarraf Saya akui Dalam banyak subjek Yang saya ambil Yang satu One of my favorite subjek Adalah Sobjek Dr. Sarraf Etika Yang pertama Kita bukan ada teori saja Kita bukan ada teori saja Tapi kita Mempraktikkan Kita mempraktikkan Apa yang kita belajar itu Secara terus Di dalam kelas Dan kita dapat lihat Dr. Sarraf Menarikkan teori Dari pelajaran Yang beliau ajar Di ruang Tidak paksa Lintubil So kita rasa Rekat Dengan mata pelajaran ini Saya harap Tak baik ni kekal Dan universiti Supaya Dapat membantu Para pelajar Untuk membentuk Saksiri diri Dan disiplin Dari pelajar Dari pelajaran ini Terima kasih Saya mengucapkan Terima kasih 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 Dan saya banyak Berhasil banyak dapat Ilimu Berkaitan dengan Sejarah-sejarah Kauhulu Dan terutamanya Sekarang saya ingin cakap Saya suka Belajar dalam Kumpulan Dalam menghasilkan video Dan Dari pelajaran Terima kasih Terima kasih Saya untuk kelas sepanjang semester ini adalah yang pertama kita kena memahami budaya dan etnik orang lain untuk kita menghormati mereka. Yang kedua adalah budi bahasa budaya kita. Jadi kita berbudi, kita akan berbahasa dan itu akan menambangkan jati diri kita. Yang ketiga adalah sepangat jiwa bangsa ataupun bangsa Malaysia ini sebenarnya perlu diterapkan dalam jiwa semua orang kerana ia akan membawa kita ke arah pembangunan yang lebih semenang pada masa akan datang. Sekian terima kasih. Assalamualaikum, saya pelajar Dr. Sarah Syakila. Saya daripada subjek etika dan peradaban. Saya ingin memberikan pelajaran banyak pelajaran kami pada semester kali ini. Saya amat berpuas hati dengan cara pengejaran dan penyampaian oleh Dr. Beliau memang seorang yang ceria dan juga mesra dengan pelajar-pelajarnya. Terasa melayangkan rena pelajar-pelajar ini yang tidak tentu arah. Terima kasih. Terima kasih. Memang benar, kata-kata dengan sesi pembelajaran ini amat menarik. Dr. Melayang reaktifkan pembelajaran, iaitu dengan face-to-face dan juga melalui online, iaitu melalui with it. Dan pelajar perlu komen menggunakan YouTube juga. Dan apabila face-to-face itu, Dr. menggunakan two-way communication. Dr. tidak membeliakan pelajar untuk berambing. Dr. saya sangat setuju. Pembelajaran dengan Dr. Sarah ini sangat menarik. Dipanjangkan kandung ajar dengan Dr. kami tidak pernah merasa bosan dengan pembelajaran yang disampaikan oleh Dr. Kerana Dr. sangat kreatif, seperti Dr. melalui hasilkan pemakaian kami untuk datang ke kelas, memberikan tata-tata motivasi, menteri semangat, dan tidak pernah jemuh melayangkan semua. Dan Dr. langsung tidak pernah marah dengan kerana anak-anak melakilkan semua. Dan akhir sekali, I love them both. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!